Intro Intro Ini bangnya Oke makasih ya Gak usah lah mas saya udah percaya kok Kalian pasti bingung kenapa ada si Chaka disini Yaudah Gua ceritain dari awal Sorry sorry Ternyata kucing Setelah apa yang gua alamin Ternyata gua sadar Gua harus memperbaiki diri Tentunya gua gak sendiri Untung ada Iye yang seluma nemani Dan ngasih solusi 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 gak sih Bibi biarin ngomong gitu aja Iya Tapi sekarang masih coti gak Gak borok, agar gua juga di blok Ini Cesar cewek aneh Bener-bener minyak macam-macam emar Raga Kalo ketemu ya kita akan mandiin Kalo gitu gua juga pengen mandiin Hehehe Jangan Raga Raga Kamu masih inget gak sama si Iis Iis mana Iis mana Gila Tapi Tau lah Eh bukan itu Si Iis teman kita waktu SMP dulu Oh yang jarang ngobrol itu ya Kenapa ngomong gue? Emang ke apa? Agak. Coba dapetin ES aja deh. Dia manis juga sih. Tapi... Gak usah tapi-tapi. Cocok kok. Gimana ya? Ya, gue juga sebelumnya harus ngelubah agak hidup sih kayaknya. Buat apa? Ya biar kejadian yang kemarin gak suruh ruang lagi. Gak lubah aja sih apa susahnya? Kalo gitu, iya ikut Raga yuk. Gimana? Mulai kutat ya. Iya, iya. Mbak abisin dulu ininya. Iya. Tanggung. Mang, biasanya. Raga tunggu bentar. Iya masih lapar. Kalo lagi ya. Ayo cus. Pantesan Bapak Aing yang alisan jendak tukar ke songai. Ducingin! Saat itu gue gak punya pilihan lain selain ngambil semua tabungan gue di bank. Sama tabungan iya juga sih. Raga Raga! Kenapa sih? Kenapa tabungan iya dibawa? Ya daripada bawa tabungan orang kan bahaya. Tapi di penjara. Emang iya di? Ya iyalah. Emang iya mau di penjara? Engga sih. Eh tapi di penjara ada salon gak? Kok salon? Agama gak tau iya kan iya harus menipedi tiap minggu. Jadi kalo di penjara ada salon, iya iya gak apa-apa di penjara. Agama? Halo? Oh iya iya. Oke saya kesana. Oke. Siapa? Yang mau jual mobil. Gak mau beli mobil ya? Raga tungguin! Bapak UP! Mlara- Terima kasih sudah sampai jumpok suara sektor telah menyerεια Gak mau beli mobil ya. th nge-sindikan laluan lagi bawang yang berlfang juga video целah. Ya betul pak. Dan jangan lupa!! mobilnya mulus kelihatannya terawat surat-surat juga lengkap lo boleh tahu alasan cakang ngejual mobil ini kenapa ya? bukan masalah mobilnya tapi kenangan yang ada di dalamnya gak? memang rasa sakit terjadi bukan saat tersayat pisau luka setelahnya lah yang akan membuatnya terluka gak ada satupun manusia yang siap untuk terluka tapi manusia punya hal lain yang bisa membuat mereka bahagia tak hanya asmara keluarga dan sahabat bisa membuat kita tetap kuat ini bangnya bisa dihitung dulu makasih ya gak usah lah mas saya udah percaya kok oke siap yaudah saya dulu lanjut aja ya mau dihantar? enggak saya udah pesan ojo soalnya disana oh oke mari ya pak ya mari cik mobil baru teman sih iya ya iya duduk di depan ya eh iya maik motor aja kasian tuh si Kang Sreng gak ada yang bawa iya raga makan iya mau nyobain mobil baru yaudah gua bawa si Kang Sreng tapi iya bawa mobil yaudah eh tapi kan iya belum bisa nyetir yaudah kata raga juga iya ya bawa si Kang Sreng yaudah yaudah iya sana raga raga kuncinya oh iya ah raga apa lagi di kantor polisi ada salon gak Iis ya? iya apa kabar? alhamdulillah saya kemudiannya dilanjut di cafe aja yuk sebenernya ini kali pertama gua ketemu sama si Iis semenjak lulus SMP dari pengawatan gua cukup banyak perubahan ternyata dugaan gua salah dia gak ada bedanya maaf ya aku jadi ngerepotin kamu soalnya aku jarang naik mobil paling cuma sekali-kali itu juga naik angkot iya gak apa-apa gak usah dipikirin kamu mau pesen apa? oh iya aku bawa makanan dari rumah buat kamu ini sih mas mbak ini menunya aduh maaf mbak disini gak boleh bawa makanan dari luar iya mas maaf temen saya orangnya emang suka isang mau pesen apa is? nasi goreng ada ak? ada tapi nasinya ada disini ya soalnya takut membazir is kamu kenapa is? enggak dia boleh dikit pusing aduh aduh kemana apa is? sebentar 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 kenapa kamu gak bilang kalau kamu suka mabuk mobil sih kalau gitu aku ambil layar dulu ya di mobil abang ist intrinsic amig atau 23 ketika ketika abang 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 birthdays bel PEMBICARA 1 Gue sadar apa yang udah gue lakuin waktu itu, jahat Tapi mau gimana lagi, semua udah terlancur Semenjak itu, si Iis terus nelfonin gue Tapi gak pernah gue angkat Gue cuma mau nitip pesen sama kalian Jangan pernah jahat Udah, nanti lagi ceritanya PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Terima kasih.